hai oke buji pelepet sudah ada ya kelihatan coba teman-teman perhatikan di cermin sana kita lihat apakah penampakannya ada nah seperti itu ya teman-teman dia bergaris buku ya seperti itu OSD tidak ada dan dia bergaris buku seperti itu kita cek tegangannya tegangan untuk 12 nya sebentar di sini ya di sini tengahkan populasnya berapa eh terukur 103 ya tidak berlebihan lagi kemudian coba saya lihat ukur tengahkan 180 nya karena dia bergaris buku Apakah RGB nya itu bekerja ya sebentar saya agak kelindung ya ini Oke tuh dia oper ya 250 247 200 berapa tuh 44 ke 43 berarti dapat dipastikan RGB nya tidak bekerja maka TV ini dia blank seperti itu bergaris buku ya Coba kita ukur di RGB nya pasti sama ya Hai nih 253 250 ya airnya Hai sama ya 249 juga belum bekerja dan green nya oke terukur 249 247 seperti itu ya nih dia berarti RGB nya belum bekerja sehingga gambarnya itu dia blank seperti itu teman-teman itu dia kelihatan ya di cermin ya saya naikkan screennya sedikit supaya lebih cerah nah seperti itu teman-teman lihat kayak kerusakannya seperti itu ya dia blank OSD tidak ada tar dia tidak ada ya nih penampakan di sana tidak ada yaitu teman-teman berarti dia blank ya oke untuk kasus seperti ini eh sebentar saya sabut dulu Oke kalau begitu kita akan mengecek ya sekarang kita akan belajar untuk menyelesaikan kerusakan blank dengan rangkaian RGB nya itu belum bekerja ya Nah sekarang saya akan memperlihatkan ya blokir GB nya di sini teman-teman nanti kita akan mau cek ya apakah biasanya yang mengakibatkan ya kerusakan seperti itu Oke teman-teman kalau begitu kita akan mengecek area RGB nya ya syarat-syarat RGB bekerja itu nanti saya akan beritahu ya jadi misalkan kerusakan blank seperti itu bisa saja terjadi kerusakan di area isi chroma nya ya bisa ya karena dia tidak mengeluarkan tegangan ya oke sekarang saya akan coba nyalakan lalu kita akan mengukur tegangannya ya apakah posisi saya sudah benar ya sebentar nah udah kelihatannya oke nah saya akan coba nyalakan lalu saya akan terangkan ya salah-salah RGB itu agar dia bekerja ya coba saya nyalakan kelihatan TV sudah start ya oke muncul blanknya di sana masih blanknya nah ah di sini teman-teman ya ada di sebentar saya perlihatkan untuk lebih jelas ya saya akan pindahkan 3% dulu Oke baik ya jadi yang yang harus kita ketahui dulu adalah nomor dari IC chroma nya ya Nah kebetulan di TV Polytron ini dia menggunakan HBT0004 ya Nah saya sudah lihat data ship nya saya buka di Google ya ternyata saya pelajari tegangannya teman-temannya nanti teman-teman bisa buka saja tegangannya ya Oke saya seperti ini ini aja mungkin bisa kelihatan ya nilainya nanti yang harus kita perhatikan itu adalah di sini teman-teman ya ini ada sebuah rangkaian soket ada beberapa ini 12345 dan 6 ya Nah ini dari tegangan IC chroma nya yang harus hadir ya teman-teman yaitu tegangan di RG dan B nya dan ini ada tegangan 8 volt teman-teman itu mesti harus hadir di eh pelangkaian prog RGB di atas ya Nah kemudian ini ada jarum mode ya Oke jadi harus kita ketahui tegangan tegangannya dulu teman-teman ya Apakah IC chroma ini mengeluarkan tegangan tegangan ya Nah sekarang saya coba nyalakan ya kita mau lihat saya taruh di sini sejala ku indikatornya dan coba kita nyalakan Oke sudah start TV nya saya coba nyalakan apometer saya mungkin kelihatan ya teman-teman Oke kelihatan ya Oke sekarang kita harus menggecek tegangan ya teman-teman teman-teman apakah dia mengeluarkan tegangan dari IC chroma nya di sini untuk ini tegangan di AB ya RGB nya ya teman-temannya kita ukur di sini aja ada ya keluar ya tuh satu koma berapa tuh teman-teman bentar ya satu koma satu ya kemudian G nya ada 1,2 kemudian airnya ada 1,3 oke IC chroma ini dalam kondisi bagus ya Coba kita cek tegangan 33 vol yang ini teman-teman yang ada di P51 ini ada sebuah L kemudian dia di sini kita ukur di sini ya ah ada ya 3,3 berarti di sini hadir ya untuk IC tegangan 80 teman-teman yang penting sekali yang ini ya harus hadir ya Oke terukur 7,28 ya hadir ya teman-teman nah berarti dapat dipastikan IC chroma ini dalam kondisi bagus ya kalau begitu saya akan beritahu teman-teman ya cara menyelesaikan kerusakan seperti ini kemarin juga ada sempat saya upload ya video saya yaitu tegangan dari RGB nya itu melonjak dapat dipastikan bahwa rekan blok RGB nya itu tidak bekerja ya contoh ini saya ukur tegangan di blok RGB nya ya saya dapat lihat kan dia saya tegakannya teman-teman untuk tegangan blu nya itu dia terukur berapa tuh 2 sampai 285 volt ya itu terukur ya oke nah kemudian di airnya tegangan blu nya terukur sampai 285 volt oke di green nya disini teman-teman terukur sampai 287 volt tapi kok kenapa elko nya tidak meleduk ya karena elko nya ini sampai 250 volt aja ya untuk tegangan 180 volt nah oke seperti itu tegangannya teman-teman jadi caranya menyelesaikan begini ya ini teman-teman ada sebuah jalur mute ya atau mood ya ini ya teman-teman ya ini ini yang paling terakhir di dekat tegangan 80 volt ya oke saya akan menolaktifkan jalur mudenya ini teman-teman lalu kita akan lihat ya nah cara saya menolaktifkan itu cukup saya mengkat jahatnya jalurnya disini teman-temannya nanti saya akan potongnya saya akan potong jalur disini atau bisa juga kita melepas memotong jalur disini bisa kita potong aja jalurnya disini dengan mengeluarkan kabelnya lalu kita potong bisa ya tapi saya tidak potong disitu teman-teman saya mau coba cut disini ya di jalur disini ini yang saya cut nanti jalurnya ya oke sebentar saya akan cut dulu nanti kita akan kembali ya oke untuk jalur mute saya sudah cut ya ini ini dia kelihatan ya ini saya sudah cut seperti ini tuh jalur yang kesini ya teman-teman nah ini kentara ya sudah cut ini saya sudah potong jalurnya pastikan terpotong ya sebentar saya akan potong lagi untuk memastikan lagi biar dia terkat secara sempurna ya nanti saya cut dulu lagi saya nambah ya oke saya sudah cut ya seperti itu langsung saja kita coba nyalakan ya apakah TV ini ah masih tegangannya melonjak ya di tegangan 180 dengan video mungkin ini jawaban dari video saya yang kemarin ya yang saya buatkan tutorialnya itu tegangan video atau tegangan 180 yang melonjak coba kita lihat kalau berhasil teman-teman oke lampu indikator sudah mati berarti dia sudah start ya langsung saja kita mengecek tegangan teman-teman teman-teman kita lihat apakah berhasil tegangan di RGB-nya di blu-nya ya terukur itu dia teman-teman sebentar eh agak kebesaran ya 180 berapa sih 187 oke untuk airnya 185 untuk green-nya 178 berarti saya bisa pastikan RGB ini sudah bekerja ya nah coba lihat penampakan di depan sana teman-teman itu di cermin sana ya Rester sudah muncul ya saya cuman kurangin aja screen-nya untuk melilangkan garis bukunya kita lihat oke teman-teman dia sudah hadir ya coba saya tekan tombolnya apakah kelihatan ya masih agak tinggi teman-teman ternyata Rester sudah ada juga ya oke seperti itu kita tekan menunya ya nah kelihatan ya oke teman-teman ya sekarang saya tinggal memasukkan gambar ya kita akan lihat ternyata permasalahannya itu ya ternyata trik ya untuk menyelesaikan kerusakan tegangan bloknya rangkaian RGB-nya itu tidak bekerja dengan ditandai dengan tegangan melonjak seperti itu tapi kapasitas selko nya itu dari 250 dia tidak meleduk ya ternyata nah seperti itu mungkin begitu yang cara saya melakukan perbaikan teman-teman ya trik saya seperti itu oke jadi saya menantipkan jalur niutnya ya dan hasilnya seperti ini di pipun itu sudah nyala normal kembali saya sisa masukkan gambar dan merapikan ya oke barangkali cukup demikian dari saya channel lebih service jika penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar Insyaallah dengan sebisa saya saya akan mencoba pertanyaannya lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih